Pasca Pilkada 27 November lalu, Bawaslu Tanjung Jabung Barat mengumpulkan puluhan awak media guna menggelar media getering membahas hasil pengawasan pemungutan suara dan rekapitulasi kecamatan. Pasca Pilkada 27 November lalu, Bawaslu Tanjung Jabung Barat mengumpulkan puluhan awak media guna menggelar media getering membahas hasil pengawasan pemungutan suara dan rekapitulasi kecamatan. Dari hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, diketahui bahwa inkaben pasangan Anwar Sadat dan Katamso memiliki suara paling banyak atau tetap unggul. Divisi Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanjung Barat, Masudin menjelaskan, media getering ini sangat perlu dilakukan guna memberikan informasi secara langsung bagaimana tahapan pengawasan Bawaslu selama momen pengawasan pemungutan suara dan rekapitulasi kecamatan kepada masyarakat melalui media. Mungkin sejauh ini seperti apa bang? Dari hasil pengawasan dan ini hingga perekapan ya? Berarti hingga ini selesai ini tidak ada kendala juga lah ya berarti ya? Untuk sampai saat ini sebelum rekapitulasi kecamatan, itu sudah menyelesaikan semua pemasangan yang diselaskan kecamatan. Salah satunya apa itu bang? Ya seperti tadi ada yang berdasarkan sasaran, logistik dan disarankan keberikan dan kebaikan. Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan